Shalom, majua-jua membantah kita ke Jina. Perkenalkan, nama saya adalah Apisagus Cauda Bangurupanginangim. Umur saya 7 tahun setengah, dari GPKP Runggung Geria Maktubung Medan Sumatera Utara. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Aku Dilahirkan Menjadi Berkat. Nah, semuanya kita buka alkitab dulu ya, sebelum kita ceritakan. Nah, kita buka. Yeremian 1, ayat 5 sampai 8, oke? Kita baca ya, teman-teman. Sebelum Aku membentuk Engkau dalam Rahim Ibumu, Aku telah mengenal Engkau. Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan Engkau. Aku telah menetapkan Engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa. Maka Aku menjawab, ha Tuhan Allah. Sesungguhnya Aku tidak panggil berbicara, sebab Aku ini masih terlalu muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, Aku ini masih terlalu muda. Tetapi, kepada siapapun, Engkau kutus, haruslah Engkau pergi. Dan apapun yang Aku perintahkan kepadamu, haruslah Engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai Engkau. Untuk melepaskan Engkau, demikian, teman-teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang Nabi Yeremia? Nah, yang belum tahu, biar diceritakan ya. Ada yang belum tahu, ada yang enggak kan? Nah, jadi, Nabi Yeremia ini, dia itu penakut. Dia gak usah ya diri. Dia pengalu, dia masih terlalu muda. Nah, sesuatu hari, Tuhan Yesus menyuruh Yeremia untuk menyebabkan firma Tuhan. Nah, pertanyaannya, Kenapa Yeremia yang pemalu disuruh untuk menyebabkan firma Tuhan? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus sudah tahu sebelum kita jelaskan ke bumi ini, kelebihan dan kekeuangan kita. Nah, jadi, Tuhan Yesus mau kita ini sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh untuk apa? Nah, sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh untuk sekolah. Nah, yang les sungguh-sungguh untuk les, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, kenapa kita sungguh-sungguh? Karena Tuhan Yesus suka anak yang bersungguh-sungguh. Apa itu bersungguh-sungguh? Nah, bersungguh-sungguh itu dia serius. Nah, jadi kalau ada yang serius, ada yang tanya, apa itu serius ya? Itu sama dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi teman-teman, kita harus menjadi pemberani. Kita tidak boleh malu-malu. Kita tidak boleh menakut. Walaupun kita masih terlalu muda, Tetapi, kita harus percaya diri. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam tubuh kita. Semua manusia dimasuki oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Karena ada satu, kok bisa dimasuki? Nah, apakah Tuhan Yesus itu bisa berubah? Dia tidak berubah. Dia mendatangi hati orang-orang satu-satu. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah Kita harus menjadi garam dan tenang dunia. Kita harus menjadi pemberani. Kita harus percaya diri. Karena Tuhan Yesus berserta kita. Dan kita berdoa supaya corona cepat tinggi dan hilang. Supaya teman-teman bisa Kita semua, Ataupun teman-teman yang ada di sini, Kita bisa bersekolah. Nah, yang les bisa berles. Nah, yang dan gereja. Nah, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Ngejuwa-juwa kita. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa.